Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Geprogy TV Di video kali ini, di konten outdoor gear review What's in my bag? Saya akan jelasin peralatan camping yang saya bawa pada saat backpacking atau backpacking kali ini ya Jadi saya akan jelasin peralatan gear camping yang saya masukin di sepeda ini Yang kurang lebih saya itu 25 liter Dan sisanya saya masukin di running tas ini Tres lari ini ya Tres lari 15 liter Jadi peralatan nya itu bisa dibilang lebih sedikit ya Dibanding pada saat saya kalau moto camping atau car camping Karena ini peralatan nya lebih yang simple dan yang ringkas dan ringan sih Atau bisa disebut UL gear ya Saat ini saya lagi solo backpacking ya Atau sebutan lainnya solo bike camping Camping menggunakan sepeda Dan ini pertama kalinya sih saya coba Dan ternyata bener-bener seru Walaupun pastinya ya Capek dan lelah Tapi bener-bener asik sih nikmat Karena bisa sambil berolahraga dan camping Ya saya akan jelasin dulu ya Yang peralatan camping gear yang ada di Tyvek Gororun Seat ini ya Saya mulai dulu dari ground seatnya ini saya jelasin Dan meja yang ada disitu ya Dari ground seatnya ya Ground seatnya ini dari bahan Tyvek Kalau brandnya mungkin dari brand Dupont ya Ini Made in US Ini saiznya itu kurang lebih sekitar 2 meter x 1,5 meter Dan ini cocok sih ini buat Dua orang ya Ground seatnya Dan ground seatnya ini pastinya udah waterproof ya Dan bahannya itu yang paling ringan sih Dibanding ground seat lain gitu ya Makanya saya bawa ground seat dari bahan Tyvek ini Ini selain ringan juga kuat ya bahannya Bagus gitu Ini cocok banget buat ground seat yang konsep ultralight ya Oke ini saya beli juga ground seatnya ini Yang selanjutnya Mejanya seperti biasa ya Mejanya saya cuma punya ini Ini dari brand GSE Outdoors Yang ultralightable Yang large ya saiznya Selanjutnya Ini tenda ya Tenda ini baru sih Tendanya Tenda UL sih ini Atau ultralight 10 ya Ini bukan tenda sih sorry Ini lebih ke Tarp ya Jadi Ini bisa disebut juga Tentap ya Atau Eh Tarp 10 maksud saya Ini bisa disebut juga Tarp 10 ya Dari brand Six Moon Designs Yang tipenya itu Distriute Plus Ini Tarp Ada mesh Ada net di bagian bawahnya Tapi belum ada Ground seatnya Atau alasnya Jadi makanya disebut ini Tarp Tapi Tarp bisa jadi seperti tenda gitu Karena ada depannya Makanya saya ground seatnya pake ini Juga beli sekalian ya Buat Ground seat Tarp dari Six Moon Designs Jet Plus ini Ini Semacam One pole gitu ya One pole Tarp Jadi saya pake Polnya atau tiangnya Ini Panjangnya itu 125 cm Jadi ini pas banget Emang buat ini ya Ini mereknya dari Fly Flygo sih Ini tuh sebenarnya Lighting pole Lighting lantern gitu Tapi saya custom gitu Biar bisa jadi Polnya Kalau ini Lanten pole Dari brand Naturhike ya Nah ini Pasaknya ya Pasaknya Atau packnya Dari Six Moon Designs juga Ini ada 6 Piece Jadi sistemnya Saya biasa Punyanya cuma Big Agnes ini Ini Big Agnes Insulated ya Air core Ultra Ini sleeping pad Atau matras tiup Selanjutnya ini Sleeping bagnya Sleeping bagnya Dari brand Big Agnes juga Ini yang Gun Creek 30 Ya ini Pillownya Atau pantal tiupnya Dari brand Big Agnes juga Ini Big Agnes Air Pillow ya Itu compact Dan pasnya ringan sih Nah ini Big Agnes Buat tiup Sleeping pad ini ya Matras tiupnya Selanjutnya Cook system Ada beberapa sih Ini Kalau kompor sih Saya Pakainya Dari Snowpeak Bipod Stove ya Atau Yaeng Stove Reggie Ini Gasnya Gas canisternya Yang 210 gram Terus Ini buat Bikin roti Sandwich Saya pake Dari brand Patria 1H Ini compact Dan Saya suka banget sih Kalau serapan Pasti bawa ini Ini ada Cup Dari brand Tranggia Eh sorry Ini Mook Tranggia Mook Black Yang 300ml Ini Saiznya Ini saya pake Buat masak nasi sih Karena pas banget Saiznya Ukurannya Disini ada Tranggia Mestin Dan Ada Bandok Kedel ya Oh iya Di dalam Mestin ini Banyak banget Peralatannya Yang saya bawa Seperti ada pisau Dan lain sebagainya Oh iya Untuk botolnya Saya pake Dari brand Knock Yang Saiznya 1 liter Knock Vesicle Collexible Botol ya Dan Water fitternya Saya pake Dari brand Sawyer Mini Perlampuan ya Atau Lighting Saya cuman Bawa Tiga ini aja Ini ada headlamp ya Dari brand Petzel Ini headlampnya Kayak Wajib aja sih ya Apalagi saya bawa Sepedah ya Buat jaga-jaga Di sepeda juga Saya udah punya Lampu juga Cuman ini buat Misalnya ke toilet Kemana Lebih praktis Bawa headlamp ya Ini ada lampu Atau lentera LED Dari brand Gull Zero Ini lantern Bisa jadi juga Center ya Ini ada 2 tipe Yang Gull Zero Lighthouse Mini Flash Dan Gull Zero Lighthouse Micro Charge Ini bisa di charge Ada pot USB nya Jadi ini bisa jadi Seperti power bank juga Ini ada dari Venture 70 Gull Zero Venture 70 Seperti ini Dan satu lagi Ada Gull Zero Serpa 100 Ada P3K Dan Ya betadin gitu lah ya Ada sikat gigi juga Disini Saya letakin Selanjutnya Oh ini Perjaketan sih ya Jadi perjaketan saya Pastinya bawa Jaket Bulang ya Atau Down jacket Dan celana juga Saya simpan disini Ini biar tidur Lebih Anget gitu ya Lebih enak Nyaman Dan pastinya Ini wajib sih ya Bawa Rain jacket Dan Pen jacket Ini celana Dan Jacketnya Yang waterproof Ini dari brand Montbell Montbell sih ya Kalau yang Tadi Down ini juga sama Dari brand Montbell juga Jadi ini sebenarnya Pakaian Biasa saya Pake hiking Jadi ya Saya bawa juga Karena Jenisnya tuh Bahannya bagus ya Ringan Dan Saya bawa Backpack juga ya Tambahan Karena Kurang Bukan Kurang muat Ini sebenarnya Buat Nyimpan Makanan aja sih ya Ini makanan Saya simpan disini Baju ganti juga Baju saya bawa Dua ya Sama underwear Bawa Saya simpan disini aja sih Gitu Jadi Itu aja sih Gear yang Yang penting ya Yang saya bawa Pada saat Bikepacking Atau bike camping Kali ini Ya Selanjutnya Untuk yang Sepedanya Ya Sepedanya Saya pake Dari brand Polygon ya Polygon Path X Series Yang saya ini Path X 5 Jadi ini Termasuk Tipe yang terbaru ya Dari Polygon 2023 Ya Saya pilih Ini Karena ini Jenis sepedanya Urban Gravel Ya Sepeda Gravel Jadi Ya untuk Aktivitas saya Outdoor Camping Backpacking Kali ini Menurut saya Ini pilihan yang Pas Memilih Sepeda Dari brand Polygon Path X 5 Ini Ya ini Ada beberapa Aksesoris Yang sudah Dipasang ya Aksesorisnya Ada tasnya Kurang lebih Di bawah 5 liter Buat Polygon Ini buat Nyimpan hape Sih Aksesoris gopro Di sana Itu buat Nyimpan Aksesoris juga Dan Ada Rain jacket Juga ya Dan Ya di Bag ini Di tas Yang Di bawah Frame ini Ini buat Nyimpan Nyimpan Pompa Dan Gembok Sepeda Dan Sini ada Botol air Minum Dan Dudukannya Dari brand Topic Dan botol air Minum Dari brand Camel Bag Rack Dan Tasnya Atau top Bagnya Dari brand Topic Dan Saya suka Ini Selain Speknya Juga Karena Warnanya Bagus Green Salah satu Warna Favorit Saya Dan Helm Saya pakai Dari Brand Entity Jadi Itulah Peralatan Camping Yang saya Bawa Pada Saat Solo Backpacking Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton